Pengadilan Negeri dan Pasar kembali dibuka setelah sempat ditutup karena 8 karyawan terkonfirmasi positif COVID-19. Pembukaan disertai dengan protokol kesehatan yang ketat bagi setiap pegawai maupun pengunjung. Setelah ditutup selama 2 pekan sejak hari Kamis, Pengadilan Negeri dan Pasar kembali dibuka untuk layanan administrasi dan persidangan. Sebelumnya seluruh gedung Pengadilan Negeri dan Pasar ditutup nyusul 8 orang pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. Pembukaan kembali Pengadilan Negeri dan Pasar dibarengi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat untuk pegawai maupun pengunjung. Bahkan untuk jumlah pengunjung ke Pengadilan Negeri dan Pasar dipatasi hanya 90 orang per hari. Setelah itu, setelah dibuka kemarin ya, tanggal 2 September kita buka, juga kita melakukan WFH. Jadi ada beberapa hakim dan panitra pengganti setelah pegawai melakukan pekerjaannya dari rumah. Itu juga salah satu upaya kita untuk jangan terlalu banyak berkurumun. Dan selain itu juga kita melakukan pembatasan pengunjung sidang, yaitu hanya 90 orang. Sebelumnya terdapat 8 orang di lingkungan PNDN Pasar yang terkonfirmasi COVID-19 dari asis swab test di antara yang sejumlah hakim, panitra, dan staf pengadilan hingga jurusita. Pengadilan Negeri dan Pasar menutup semua aktivitas termasuk persidangan selama 2 pekan sejak 18 Agustus hingga 2 September 2020. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, melaporkan.